Jadi ketika kita sedang melakukan aktivitas Yang terlebih untuk menimba ilmu Itu semuanya pagi Karena tidak akan ada malam Karena demikian malam itu untuk istirahat Oke baik Tanpa bertele-tele Ataupun berkalimat yang terlalu panjang Alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu tentunya Dengan berdoa Kenapa demikian? Karena doa adalah bagian dari Rangkaian kebutuhan kita Apalagi sang holik Ataupun sang pencipta Oleh karena doa akan kita Pandu bersama-sama tentunya Dengan diri sendiri pastinya Kalau dari sisi kami Kami akan memimpin dengan membaca Suratul Fatihah Di dalam hati masing-masing Al-Fatiha Baik berdoa tidak akan pernah selesai Karena kita butuh berdoa Baik apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah Patensinya luar biasa Ini suaranya menggema Pak Sampai seisi masjid ini Terdengar suara Bapak dan Ibu semua Luar biasa Masya Allah Baik tanpa berdoa tidak lama Bapak dan Ibu Baiknya kita akan buka terlebih dahulu tentunya Yang kedua adalah Rangkaian kedua Kita akan menyanyikan terlebih dahulu Lagu Indonesia Raya Oleh karena bagi yang berkenan untuk berdiri Boleh berdiri Kalau yang tidak berkenan Boleh sambil duduk tapi dengan Posisi terbaiknya Baik Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan kita menyanyikan bersama-sama Silahkan Bapak dan Ibu semua 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 Terima kasih. 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 Igi Kota Tanggerang Selatan. Alhamdulillah beliau bisa bersama kita hari ini dan beliau akan tentunya memberikan kita terlebih dahulu penguatan tentang maksud dan tujuan sehingga kita bisa berkumpul di sini yang pastinya pasti banyak makna yang akan beliau sampaikan terkait dengan proses pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. di Monash University. terima kasih. 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 mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu serta hal yang baru untuk menerapkan numerasi dalam kehidupan yang nyata karena memang sejatinya numerasi itu adanya di kehidupan nyata dan bisa juga terintegrasi dengan banyak hal mulai dari pengelolaan keuangan, mungkin analisis data sampai menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat nah selain itu, numerasi juga sejatinya membangun karakter siswa agar menjadi siswa-siswi atau orang yang numerat nah numerasi ini juga menjadi sarana membentuk karakter yang mandiri percaya diri, kolaboratif, dan berpikir kreatif hal-hal yang seperti ini harus kita teruskan dalam pembelajaran dan selalu kita bangun agar siswa-siswi kita bisa menjadi siswa-siswi mempunyai karakter yang baik di beberapa kesempatan saya sempat menyampaikan juga 18 karakter siswa yang harus terbentuk kegiatan belajar mengajar nah kalau yang di tahun ini Pembeli kita yang baru lebih fokus nanti kepada tujuh kebiasaan anak yang membentuk karakter di pendidikan mulai dari karakter atau pembiasaan pembiasaan bangun pagi dan sebagainya nanti Bapak Ibu mungkin juga akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal baru tersebut yang menjadi salah satu konsen juga Bapak Menteri kita yang baru baik mungkin tidak perlu banyak hal yang bisa kami sampaikan intinya mudah-mudahan webinar kali ini dan juga akan berlangsung setiap malam di Senin sampai dengan Jumat jadi hari Jumat hari ini minggu depan di hari Senin kita ada Hari Guru Nasional ini juga akan ada informasi yang berkaitan dengan webinar kali ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai juga Jumat ya yang minggu depan sudah ada jadwal-jadwalnya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti dan bagi yang belum share kegiatan kami boleh di-share terima kasih sekali lagi untuk Ibu Narasumber yang sudah memberikan nanti materinya dan bergeran kita bisa mempelajari bersama saya tutup dengan pantun ke taman bunga mencari makna warna-warni bunga sungguhlah elok mari bersama kita bangun Indonesia dengan numerasi kita melangkah menjadi elok semoga webinar ini menjadi inspirasi dan luasan baru buat kita dan menjadikan kontribusi menciptakan pembelajaran yang bermakna serta berdampak bagi siswa terima kasih mohon maaf jika ada keliruan jika ada berjaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik kita berikan applause terlebih dahulu kepada Bapak Ariza M. Yunus MPD yang telah menyampaikan luar biasa sambutan yang sangat paripunan berikan applause terlebih dahulu Baik tangan berpanjang galam kita akan kenalkan terlebih dahulu kita kenal maka tak sayang itu bahasanya sehari-hari tapi kalau dengan kami kita kenal maka tak aduh siapa sih beliau materi kita adalah beliau bernama masih masih sangat kita perlu ambil dan perlu kita cernak sehingga nanti bisa kita berbagi dengan teman-teman yang lainnya baik beliau sepertinya sudah persiapkan diri oleh karanya tanpa berpanjang galam coba mari kita persiapkan terlebih dahulu coba senyum yang paling indah agar Ibunda Rini bisa memberikan yang terbaik untuk kita dan kita bisa tularkan kembali kita bisa bagi kepada teman-teman kita bisa implementasikan seperti yang tadi Bapak Ariza sampaikan bahwa tema untuk 15 tahun IG kali ini adalah transformasi digital guru hebat untuk Indonesia kuat proses integrasi dalam belajaran membangun karakter proses didik yang baku apa itu baku baik dan kuat alright tanpa berpanjang galam kepada Ibunda Rini Oktat Iani S MPD waktu dan tempat di persilahkan baik terima kasih Bapak Ridwan yang baik hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas sambutannya dan terima kasih kepada Bapak Ariza selaku Ketua IG Kota Tangerang Selatan juga kepada Bapak Ibu semua yang ada di Jum malam hari ini semoga kita semua sehat di sini saya hanya sharing ilmu ya Bapak Ibu Guru tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari nah baik mohon maaf tadi saya berusaha untuk share screen tapi masih tetap tidak bisa dan juga handphone juga sedang kameranya sedang error jadi tidak tampil tadi maksudnya mendukung untuk webinar kali ini tapi tidak apa-apa Alhamdulillah masih bisa dibantu baik Bapak Ibu ini adalah webinar kita kali ini yang bertemakan bringing match to across all subject jadi apa ini artinya kalau lihat dari artinya dan webinar yang Indonesia terlalu tinggi numerasi seperti apa padahal kalau kita Indonesia kan adalah kehidupan kembali matematika di semua mata pelajaran Alhamdulillah hari ini pada hari Jumat yang begitu indah dan cuaca yang cerah tanggal 22 November 24 malam ini kita bisa bersama-sama belajar tentang apa itu mikrokensial numerasi baik Bapak Ibu selanjutnya ini ada Alhamdulillah ini ada beberapa gambar dari beberapa teman-teman seluruh Indonesia mulai dari guru Pak Ud SD dan SMP kebetulan kami yang hadir di sini dan bisa belajar bersama-sama di Jakarta waktu itu seminggu kurang lebih di William Hotel Jakarta dan ini tadi sekilas tentang saya yang tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Ridwan terima kasih Bapak Ridwan saya tidak punya pengalaman yang begitu banyak tapi Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk terus menimba ilmu bahkan mendapatkan dua kali beasiswa dari Kemendikbud dan ini sekilas tentang saya saya seorang ibu seorang istri dan juga seorang guru cailhut di TK Wittangport TV dan juga saya juga membantu teman-teman guru yang ingin belajar dan saat ini pun sampai kemarin kami masih belajar bersama dengan para profesor dari Monash University Australia benar kata Pak Dunedan tadi tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu guru ya benar-benar nanti kalau kita bertemu apalagi saya berada tinggal di Kabupaten Tangerang kita utara selatan ya tapi tempat dan lokasi yang jauh tidak mengetikan kita untuk tetap belajar nanti kalau ketemu bisa apa ya Bapak Ibu guru gitu jadi jangan malu-malu kalau kita bisa di jalan karena saudara saya juga keperluan tinggal di Serpom Pangsal juga ya Bapak Ridwan Pak Rijal nanti kita bisa bersuah ya kita saling kunjungan silatuh rahim dengan Bapak Ibu semua di sana boleh nanti kalau bertemu silahkan siapa saya jika saya mungkin belum mengenal Bapak Ibu semua baik itu sekulumnya tentang saya yang bukan siapa-siapa ya nah ini Bapak Ibu Alhamdulillah saya terpilih merapatkan beasiswa dari seribu lebih yang berdaftar pada waktu itu waktu itu Alhamdulillah ada sharing info dari penilik Pak Ud waktu itu ya yang kebetulan ada beasiswa mikrodensial literasi mikrodensial numerasi dan ada Pak Ud inklusif ya pada waktu itu ada seorang teman saya juga menyalankan ambil numerasi aja Bunda karena kita kan belum tahu nih numerasi apa kalau literasi kan sudah banyak ya akhirnya dengan Bismillah Alhamdulillah saya mengambil pendaptaran beasiswa untuk mikrodensial numerasi dan ini ada contoh kita waktu belajar di Jakarta beberapa teman dari kita dicampur belajarnya dari guru Pak Ud SD SEP bahkan kita dikalborasi oleh digabungkan dengan guru-guru PPG se-Indonesia bukan guru dosen dosen se-Indonesia Alhamdulillah kita seri ilmu di sana baik next nah ini sama ya tak lama kata saya juga walaupun Bapak Ibu Guru belum mengalami pembelajaran yang sama seperti saya ini ada beberapa Profesor Jill Chishman Heseltan Profesor Jillian Kidman dan Profesor Jillian Merigo mereka adalah Profesor yang sangat-sangat hebat dan sangat apa ya sangat wise mereka mau mengajarkan kami para guru-guru yang tadinya tidak tahu apa itu nomerasi sehingga sekarang kami tahu apa itu nomerasi kalau dilihat dari tapang-tapang beliau mereka mungkin apa ya sudah tidak muda lagi tapi mereka sangat berjiwa muda mereka sangat skyping pada saat pembelajaran disana karena kami guru-guru paut SDCP itu sangat super energi Bapak Ibu sebelum lanjutkan kalau guru paut harus ada warm up Pak Ridwan silahkan next kalau guru-guru paut itu sebelum mulai belajar harus semangat semangat dulu gitu ya tepuk semangat atau apa-apa boleh ya Bapak Ibu Guru kita semangat dulu biar nanti kita belajarnya tidak ngantuk ya karena ini sudah jam-jam yang aduh yang biasanya kita sudah berada di pulau yang indah atau pulau kapuk yang indah baik Bapak Ibu kalau saya bilang tepuk semangat Bapak Ibu tepuk semangat 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 seperti itu bisa 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 gampang kok semangat aja maaf baik kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu Guru ya tepuk semangat 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 baik mudah-mudahan mata kita bisa sampai di jam 21.00 ya karena ini matanya tidak banyak juga saya akan membuat simple ini bagaimana biar nanti Bapak Ibu apa sih numerasi kok harus numerasi gitu ya baik next terima kasih Ibu Tri Ayu baik sebelum kita mulai ini ada pertanyaan juga nih biar tidak ada salah pemahaman tentang numerasi silahkan di chat ya biar tidak rame dulu Bapak Ibu Guru apa sih ada yang sudah tahu apa itu numerasi silahkan di chat menurut pemahaman Bapak Ibu selama ini tentang numerasi silahkan di chat dulu sebelum kita bahas ada yang sudah menjawab apa itu numerasi silahkan pada saat saya tiba pertama kali di hotel minum pun pas ditanya itu numerasi yang namanya Guru Paut yang masih no taunya hanya bilangan angka dan semua yang berhubungan dengan angka itu yang pemahaman pada waktu sebagian guru tiba di hotel minum adakah Bapak Ibu mungkin yang mau sharing tentang numerasi yang sudah tahu silahkan karena dari kemenigut pun sudah mulai ada pelatihan-pelatihan webinar webinar yang dipanggil langsung sama dipanggil ke hotel dari perwilayah di seluruh Indonesia karena kami ada grup ada link Paudikmas juga jadi ada beberapa wilayah sudah mulai ada pelatihan tentang khusus numerasi dan literasi jadi mungkin ada Bapak Ibu sebagian ada yang sudah terpanggil untuk mengikuti pelatihan tersebut silahkan coba di-sharing di sini tidak ada yang menjawab ya Pak Ridwan sepertinya sudah mulai mengantuk ya Alhamdulillah Ibu sudah banyak yang menjawab dari Bapak dan Ibu saat ini kalau kalian lihat terpantau sangat banyak Ibu mulai dari kemampuan menggunakan angka menganalisa data kemudian pengetahuan tentang simbol dan angka selanjutnya ada berhubungan dengan menghitung kemampuan memahami angka lalu kemampuan berhitung dan mengolah angka dari Ibu Ratna juga numerasi menerbakan penalaran dalam memandang suatu kasus atau pemecahan masalah numerasi lebih dari matematika masyarakat sangat beragam ini sudah mulai mengetik iya baik terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu Guru yang hebat semua di sini ya Ibu Arini juga ya ya Ibu Arini memahami dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari masih di mute Bunda Pak Ridwan maaf suaranya menggembal tidak ya tidak Alhamdulillah karena yang satu masih aktif baik kita lanjut saja Pak Ridwan ini Pak Ridwan apa Pak Ridwan yang share iya karena slide yang kemarin beda ya Pak Ridwan beda karena ini tadi maaf PPT-nya baru selesai tadi sore juga ya karena tadi ada jam juga ada jam diklat jadi ini sambil-sambil nah ini tujuan umum program numerasi yang dicarangkan oleh Monash University jadi tidak ada lagi nanti salah pemahaman apa itu numerasi jadi kita kita pahamkan persepsi tentang memahami numerasi itu sendiri jadi bagaimana nanti kita mengajarkan murid-murid yang tadinya murid itu hanya taunya perhitungan itu ada di pelajaran matematika saja jadi nanti nantinya murid itu dengan sendirinya mereka belajar numerasi ini tidak saja hanya di pelajaran matematika tapi ada pada pelajaran lain juga nah untuk ke depan ini action plan for numerasi jadi bagaimana kita nanti merencanakan bagaimana caranya numerasi ini bisa diperkenalkan kepada murid-murid kita seuruh Indonesia baik dari jangkau atau fondasi hingga ke level grade D atau di kelas SMP kelas 8-9 baik Bapak-Ibu segera saja kita coba lagi ini pertanyaan yang selanjutnya Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu searching tentang matematika misalkan di Google ini ada gambar-gambar sekelumit tentang matematika yang diperkenalkan atau diperlihatkan Google di laptop kita ada komputer ini seperti bentuk angka-angka ada matematikanya ada mungkin ada desimal segala macam perkalian perhitungan segala macam yang anak-anak baru lihat pun mungkin sudah tidak tertarik ya Bapak-Ibu guru bahkan sampai saat ini pun banyak anak didik kita dari jenjang SD sampai SMA banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika kalau kita boleh jujur tapi Alhamdulillah ada sebagian juga yang sangat menyukai bahkan ada yang juara internasional juara matematika kalau kita kembalikannya kembali searching kembali di Google tentang apa itu numerasi kita lihat apa yang ditampilkan oleh embah Google kita tentang numerasi di dunia maya kita bandingkan matematika dengan numerasi di saat kita pencarian di suatu media sosial nah Bapak-Ibu ini tentang numerasi yang ditampilkan oleh Google di media sosial dari gambarnya saja dari bentuknya saja pasti dengan kasat mata pun sudah membedakan ya Bapak-Ibu Guru anak kecil pun pasti langsung bisa menjawab apa itu perbedaan gambar matematika yang ditampilkan oleh Google dan numerasi itu sendiri mereka pasti langsung tertarik karena dari warnanya saja sangat membuat interesting ya karena berwarna-warni ya bervariasi gitu dari ada gambar balon jumlah balonnya ada berapa warnanya apa saja gitu kan disini dengan dirinya menampilkan ada sesuatu dalam gambar ini yang bisa mereka pelajari itu datarnya numerasi seperti itu dari gambaran saja kita bisa membedakan matematika dan numerasi yang seperti itu Bapak-Ibu Guru selanjutnya ini karena sudah malam juga coba Bapak-Ibu Guru karena tadi sudah ditampilkan berapa gambar dulu dicat lagi silahkan menurut Bapak-Ibu Guru perbedaan matematik dengan numerasi itu seperti apa gitu dari gambaran tadi dari tampilkan dari Google tadi dari gambarnya saja sudah berbeda ya kalau matematika agak gelap abuk-abuk gitu ya nggak jelas tapi memang jelas kalau matematika ada perhitungan satu tambah satu pasti dua tapi kalau di numerasi mungkin jawabannya berbeda-beda silahkan Bapak-Ibu dijawab dulu perbedaan matematik dan numerasi menurut Bapak-Ibu Guru silahkan untuk sharing and growing together terkait tentang matematik and numerasi silahkan Bapak dan Ibu sudah ada menjawab Pak Ridwan ini laptopnya ada Ibu Tri Ayu Ibu Tri Ayu dia mengatakan matematika perhitungan pasti kalau numerasi capupannya lebih luas Bu bisa diintegrasikan dengan lainnya baik betul ada lagi Bapak-Ibu Guru silahkan Bapak Denivi jangan pernah malu karena malu tidak akan mendapatkan apapun kecuali kita berbagi di sini silahkan numerasi kemampuan mengatasi iya Bapak-Ibu karena sebenarnya iya betul penggunaan angka iya betul ada dari Bunikadek Supradewi juga Pak Ridwan matematika tentang angka-angka dan hitungan berhitung sedangkan numerasi tentang bentuk ukuran dan warna sain teknologi betul hampir betul sudah hampir mendekati lengkap iya betul ibaratkan ini juga menjawab dari warnanya saja sudah membedakan kurang menarik matematika ada lagi tidak ngantuk Bapak-Ibu kita sharing silahkan Bapak-Ibu jangan pernah ragu menuliskan terkait dengan pemahaman yang berhubungan dengan matematik and numerasi oke karena jarang kita bisa mendapatkan langsung dari pengemban almana Monash University Masya Allah Bu cara mudah agar anak-anak memahami ini salah satunya dari Ibu Reni memahami saat menjawab soal numerasi matematika dari Ibu Maimuna numerasi adalah proses mengetahui memahami dan menerapkan konsep berhitung dalam kehidupan sehari-hari semuanya betul semua pemahamannya betul semua karena sebenarnya semuanya dikatakan benar tidak ada yang salah numerasi mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah kalau matematika berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep matematika kemampuan tentang menghitung mengenal istilah-istilah matematika dengan simbol atau konsep matematika dalam kehidupan kesaharian itu dari Ibu Bunda Hayati kalau dari Ibu Fitri matematika mungkin sekedar pengetahuan dasar tentang angka ataupun simbolnya tetapi numerasi sudah penerapan dan kemampuan analisisnya yang lebih mendalam lagi semuanya betul semuanya keren-keren jawabannya semuanya keren interaktif Bunda kalau Bapak dan Ibu guru saat ini bisa berinteraktif menggunakan visualnya tidak hanya menggunakan typing seperti wajahnya dimunculkan kemudian bisa keluar suaranya ini sangat indah sekali Bunda insyaallah iya baik kita langsung kita jawab saja Pak Ridwan dengan selanjutnya nah tadi kan sudah banyak jawaban di chat numerasi dan matematika nah sekarang coba lihat dari gambar ini disini ada kotak ada kotak lima ya 1, 2, 3, 4, dan 5 disini ada gambar yang pertama yang menunjukkan bahwa numerasi itu tidak sama dengan matematika nah ini ada pertanyaan lagi ya yang kita nanti di chat lagi nomor 2 nya numerasi sama dengan matematika atau yang gambar ketiga numerasi bersinggungan dengan matematika gambar keempatnya numerasi bagian dari matematika atau yang gambar kelima matematika bagian dari numerasi silahkan nomor berapa menurut Bapak Ibu ya ada Bapak atau Ibu bisa ke derajat menjawab nomor 5 Ibu Herlina 5 apa kabar Bapak Bapak terima kasih sudah memasak malam ini terima kasih mengisi acara di IG juga tidak itu baik ada pilihannya ada 5 ada yang menjawab nomor 4 ada yang nomor 5 juga masih wah masih banyak yang menjawab nomor 5 Pak Ridwan iya Ibu 5 dan 4 5 dan 4 ternyata tidak ada yang menjawab nomor 1 dan 2 ya semuanya 4 5 ya hampir 4 5 4 5 wah keren keren jadi Bapak Ibu semua menempatkan nomor 4 dan nomor 5 ini di kehidupan sehari-hari ya bahkan di pembelajaran yang kita lakukan di kelas masing-masing bahkan untuk numerasi ini sebenarnya sudah kita lakukan dari dulu Bapak Ibu cuman kita tidak menyadari dan baru karena baru booming sekarang-sekarang ya numerasi literasi ya padahal ya dulu ya kita kenal membaca atau bahasa atau matematika ya karena waktu itu banyak tentang perhitungan-perhitungan wah ada nomor 3 ini ibu Ari nih eh Ibu Siti ya Ibu Siti Nurhalimah maaf salah baca nama ada Ibu Siti Nurhalimah kalau boleh Ibu Siti Nurhalimah on cam dan menjawab kenapa memilih gambar nomor 3 Ibu Siti Nurhalimah kalau boleh kita interaktif di jam ini silahkan Ibu Siti kalau berkenan buka kamera kalau tidak boleh tutup kamera dan suaranya boleh berpendapat di sini ya kenapa memilih nomor 3 atau mungkin ada jawaban matematika kurang disukai oleh anak-anak atau oleh murid kalau nomorasi karena pengajarannya dan praktek pelajarannya sangat menyenangkan bisa seperti itu ya yang menjawab nomor 2 nomorasi sama dengan matematika karena berbeda dengan angka juga boleh karena dalam hal ini sebenarnya tidak ada yang salah semuanya benar tergantung dari konsep dan persepsi kita pada saat pembelajaran yang dimulai bersama anak didi kita jadi pada saat kita belajar apa misalkan kan kalau kita khusus bahasa Indonesia ya biasanya kita jarang mendapati ada angka-angka di bahasa Indonesia mungkin hanya pada saat penulisan nomor 1 misalkan apa ya misalkan diajak untuk kelas 1 atau kelas 2 diajak nomor 1 2 3 dari situ sebenarnya kita sudah mengenalkan numerasi huruf ya pada baris pertama misalkan baris pertama tulis angka 1 ejanya apa tentang apa misalkan anak-anak diterapkan dengan A, I, U, L dulu ya biasanya Alhamdulillah sekarang ada informasi dari pembelajaran untuk kelas 1 2 dan 3 sekarang disamakan dengan pendidikan anak usia dini Pak Ridwan sudah tahu atau belum Pak Ridwan ada informasi terbaru kalau untuk yang kali ini saya belum mendengarnya Ibu ini oleh karena kenapa saya senang sekali ketika diajak oleh Bapak Ariza karena saya ingin menimba ilmu ternyata banyak ilmu yang saat ini saya belum pernah tahu kemudian diinformasikan oleh Ibu dari ini jadi nanti saya bisa berbagi dengan teman-teman ya baik apalagi Pak Ridwan enggak jadi SD ya ya betul jadi kelanjutan dari TK PAUT ya Pak Ridwan terima kasih jadi Bapak Ibu Guru ada informasi dari kemudian terbaru bahwa karena adanya transisi PAUT ke SD kemarin jadi untuk kelas 1 2 dan 3 sekarang jadi usia PAUT itu mulai dari yang Pak Sekolah ya mulai dari 2 sampai 8 tahun jadi untuk kelas 1 2 3 itu dinamakan pendidikan anak usia dini termasuknya gitu jadi belajarnya sambil bermain Pak Ridwan ya seperti anak Pak Watt gitu yang baik Bapak Ibu kita mulai saja definisi tentang matematika gitu ya ini dalam bahasa Inggrisnya karena kemarin profesor kita itu mereka belum bisa bahasa bahkan di kelas pun kita yang gantian mengajari beliau-beliau itu bahasa Indonesia seperti selamat pagi good morning selamat siang maka kita saling belajar jadi untuk bahasa Inggrisnya mungkin disini there is no agree definition of matematik the Oxford dictionary definis that matematika as the abstract sign of number quantity and space either as abstract concept pure matematik or as apply to other discipline such as fisik and engineering apply matematika dari risiko 2022 nah untuk posis Indonesia sebenarnya tidak ada definisi mengenai matematika itu sendiri menurut kamus Oxford bahwa matematika adalah ilmu abstract tentang bilangan besaran dan ruang baik sebagai konsep abstract matematika murni maupun yang diterapkan pada disiplin ilmu lain seperti fisika dan teknik dalam matematika terapan seperti itu Bapak Ibu Guru nah untuk definisi numerasi sendiri menurut Monas Australia saya akan dupakan lagi slisenya bahwa sebenarnya numerasi itu tidak sama dengan matematika menurut di temanya di kurukulumnya Australia bahwa numerasi berarti menggunakan matematika secara efektif untuk memenuhi tuntutan umum kehidupan di rumah baik dalam pekerjaan berbayar untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di masyarakat jadi dalam konsepnya kuruk-kuruk Australia sendiri mereka sebenarnya itu tidak sama jadi menurut mereka tidak sama karena kalau khusus matematika itu menurut mereka tidak sederhana karena ada humusnya ada logikanya ada cara-cara yang harus dikerjakan tapi dalam normasi ini mereka berpikir secara sederhana karena dalam sehari-hari pun sebenarnya ada numerasi kita untuk ada bayar-bayar pasti menggunakan angka yang sudah ada tertera dan ada konsepnya seperti kita ada kalau di Indonesia kan misalkan ada kita bikin bumbu rendang nah di situ kan pasti ibu-ibu yang jago masak atau chef-chef itu pasti mereka sudah tahu jumlahnya berapa bawang merah berapa bawang putih jadi kalau kelebihan rasanya sudah berbeda ya Pak Ridwan seperti itu jadi dengan sendirinya ada hitungan berapa bawang merah bawang putihnya yang harus kita siapkan untuk membuat bumbu rendang seperti itu next keterampilan matematika yang digunakan dalam numerasi kalau di matematika itu kan anak-anak berhitung ada penjumlahan pengurangan rekalian pembagian yang jawabannya itu pasti kalau di numerasi itu macam-macam tentang apa pengukuran menaksir dan menghitung dengan bilangan bulat mengenali dan menggunakan pola dan hubungan menggunakan pecahan desimal presentasi rasio dan tingkat menggunakan pendalan spesial dan menginterpasikan informasi statistik jadi ini di dalam lingkaran ini semuanya numerasi seperti yang dijelaskan kita indosikan di sebelahnya ini bahwa dalam hidupan yang kita sehari-hari ini termasuknya numerasi mengenali mengukur pola seperti anak-anak misalkan mengukur berapa apa mengukur dengan jari mereka untuk anak kaut kan kita yang sederhana saja next nah ini ada model angka abad 21 di Indonesia nah ini kita titik beratkan kepada segitiga triangle ini ada konteks ya di dalam ini bagaimana caranya kita sebagai guru-guru bisa memahami konteks dalam segitiga ini yang terjadi di Indonesia ini kan seperti ada perubahan iklim yang sangat yang beberapa bulan ini di Indonesia bahkan di seluruh Indonesia begitu sangat panas ya jadi kenapa ini cuaca atas suhu di Indonesia begitu panas itu kan tidak setamertak langsung panas ya berarti ada apa nih ada sebab ada akibat jadi kita untuk yang apa yang bekerja di bidang geografi pasti kan meniliki itu tahapan-tahap dari flashback kembali apa sih yang terjadi apa adanya emisi yang lebih meningkat atau adanya rumah kaca jadi ada beberapa rumah kaca di Indonesia itu pasti penyebab dari efek dari perubahan iklim yang ada di Indonesia nah dari segitiga ini kita sebagai pendidik biasanya kan menginginkan anak-anak punya karakter yang baik punya mindset yang baik berpikir logis mempunyai kepercayaan diri yang baik anak-anak bisa mengambil resiko atau risk-taking apa yang sedang mereka pelajari dan mereka hadapi pada saat mereka sedang membuat proyek di sekolah jadi mereka bisa membuat dalam keadaan matematika mereka sendiri bagaimana mereka memucahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka tampilan mereka dalam berpikir lebih meningkat dengan ada nomerasi ini dengan dibantu beberapa alat-alat dan perangkat yang bisa membantu pemahaman tentang pembelajaran mereka di sekolah jadi fasilitas dan sarana pendidikan juga menunjang bagaimana anak-anak dan kita berpikir secara logis kreatif dan apa ya kepercayaan diri mereka lebih meningkat seperti itu jadi memang banyak di Indonesia ini sarana dan perasanannya yang belum bisa menunjang sehingga menurut-menurut kita belum bisa belajar lebih efektif lagi selanjutnya maaf ya masih batuk nah pertanyaan ini how could we embed numerasi in your subject bagaimana kita dapat menanamkan numerasi dalam mata pelajaran kita bapak ibu guru di sini mungkin ada beberapa guru mapel ya tidak mungkin ada bahasa Indonesia bahasa Inggris jadi sebenarnya bagaimana kita menanamkan numerasi dalam semua mata pelajaran yang ada di Indonesia baik bapak ibu ada yang mau sharing apakah ada yang sudah menanamkan atau menerapkan numerasi dalam pelajaran bapak ibu semua di kelas silahkan bapak dan ibu mungkin pak parit akan berbagi dengan ada yang berbagi boleh silahkan ibu triayu sepertinya sudah bisa dicontohkan seperti apa ibu triayu mengajak di level apa dan mapelnya apa oh mapel pendidikan Pancasila PKN ya butri ya kan ibu tri materi norma materi norma ternyata iya bu materi norma nah disitu kebetulan suara saya kedengaran bu kedengar jelas butri kebetulan di materi norma kan ada norma hukum bu nah disitu di norma hukum itu ada jenis-jenis pelanggaran lalu lintas gitu kan nah disitu saya membuat tabel jenis-jenis mencari dari sumber jenis-jenis pelanggaran lalu lintas di tahun 2023 gitu kan bu nah tiap bulannya ada disitu siswa menghitung bu saya buat tabel-tabel gitu kan menghitung berapa jumlah kecelakaan berapa jumlah pelanggaran lalu lintasnya itu nah disitu dibuat seperti diagram bu dari tabel itu dibuat seperti diagram gitu kira-kira itu bisa enggak ya bu sudah masuk ke numerasinya atau enggak bu ya sudah masuk bu tri karena kan dari mereka menghitung berapa kecelakaan misalkan kecelakaan terapak terapak motor misalkan ya bulan-sebulan ini ada dua atau tiga kecelakaan yang terjadi nah itu dari menyebutkan angka saja mereka sudah belajar numerasi gitu kan apalagi kan tadi bu tri sudah menyebutkan di tahun 2023 nah tahun 2023 itu kan menyebutkan angka juga yaitu numerasi sebenarnya nah nanti mungkin nanti dari tabel tersebut pengukuran apakah di bulan misalkan bulan kemarin bulan agustus mungkin ya agustus mungkin hanya cuma dua kecelakaan pada saat membuat tabel atau grafik terus di bulan agustus september ada lima kecelakaan berarti grafiknya naik ya gitu tapi Alhamdulillah mungkin di bulan Oktober ini cuma satu jadi grafiknya turun ke bawah nah itu kan pengukuran juga ya apakah meningkat kecelakaannya atau menurun itu dengan sendirinya Ibutri sudah mengajakkan numerasi yang sangat menarik karena anak-anak biasanya kalau hanya menuliskan angka saja gitu ya tanpa mereka menganalisa tanpa mereka mengobservasi mereka akan jenuh sendiri gitu apa sih gitu kan angka lagi angka lagi tapi dengan kita belajar seperti tadi gitu ya dengan pendidikan Pancasila di materi norma disitu dengan sendirinya anak-anak belajar angka belajar numerasi gitu ya karena numerasi itu moto kita kemarin adalah numerasi ispan gitu ya jadi menyenangkan buat anak didik kita gitu jangan sampai dengan adanya apa ya matematika jadi semua pelajaran anak-anak tidak suka tapi Alhamdulillah dengan mungkin nanti ada numerasi ini anak-anak lebih menyukai lebih menyukai pelajaran matematika gitu karena membantu juga ya membantu semua karena di semua pelajaran sebenarnya ada numerasi gitu baik kalau mapel kemia pasti sudah ada angkanya ya CO2 gitu ya ada duanya juga ada angkanya juga ya Bapak-Bapak masih ada pengukuran ya Bapak karena numerasi tadi kan ada pengukuran gitu ya bahkan anak usia ini pun ada saya sudah mulai mengajarkan dan sudah mengimpetasikan kepada guru-guru saya bahwa ini kan di TK atau Pak itu tidak boleh calis tapi kita boleh calis bagaimana model pembelajarannya karena textbook itu memang sudah tidak bukan dilarang tidak di tidak diwajibkan karena mereka itu belajarnya harus dengan objek yang pasti gitu kan misalkan satu tambah satu misalkan mereka ada crayon kalau crayon hijau tambah crayon hijau jadi berapa crayonnya warna hijaunya jadi berapa jadi seperti itu ya jadi yang konkret yang lebih sederhana baik ya bunyik adek super konteksual pun di TK pun iya mereka belajarnya TK itu dari visual mereka dari pendengaran karena banyak anak hiperaktif itu kalau duduk lima menit mereka sudah tidak betah mereka langsung keluar dari kursinya mencari sesuatu yang mungkin yang menarik bagi mereka tapi kalau kita belajar langsung praktik anak-anak pasti menarik pasti mereka cari kita bikin apa lagi bunda kita buat apa lagi bunda jadi mereka menunggu kita mau apa hari ini nanti ada beberapa foto tentang beberapa murid saya itu salah satu tentang numerasi di sekolah saya baik terima kasih jawabannya dari butri ayu dari pak parit dari bunyik adek terima kasih atas jawabannya next slide nya nah ini waktunya snack time kalau ada indomie saat ini pasti enak ya hangat-hangat ya bapak ibu guru ya nah bapak ibu guru apakah bapak ibu selama ini berpikir tidak kalau membeli sesuatu makanan snack ya maaf ini hanya segera informasi bahwa di Australia ini indomie ini merk maaf merk indomie ini terkenal loh di Australia gitu kan sampai ini maaf ini dari profesi jilan diri bahwa mereka bilang we love indomie from Indonesia katanya gitu karena kita sering mengkonsumksinya tapi mereka lihat juga gitu kan kenapa kita harus diskusi tentang snack time ini bapak ibu karena sepertinya ya maaf bahkan saya sendiri mengakui kalau membeli snack gitu untuk saya sendiri apa untuk keluarga tidak pernah melihat label di belakangnya gitu jadi yang penting makanan ini enak dimakan mengenyangkan dan membuat kita terhibur ya gitu biasanya seperti itu nah bapak ibu pernah berpikir atau pernah membaca komposisi atau notisi yang disampaikan oleh beberapa produk ini yang kita khusus setiap hari apakah memenuhi standar gizi tubuh kita yaitu 4 sehat 5 sepurna nah menyebutkan 4 sehat 5 sepurna saja sudah numerasi ya bapak ibu ya ada angka 4 dan angka 5 seperti itu ya jadi dalam kita harus makanan 4 sehat 5 sempurna dalam kehidupan sehari-hari nah bapak ibu kan bahan-bahannya itu kan pasti ada komposisi nutrisinya ya berapa jumlah garamnya gulanya gitu ya terus ada apa namanya ada cabenya atau minyaknya atau tepung terigunya gitu mungkin slide berikutnya bisa ditampilkan karena snack itu bermacam-macam ya kalau dibuat lagi banyak nanti sehatnya jadi banyak nah ini bapak ibu berapa semua kemasan pasti ada label nutrisi di komposisi dari nutrisi yang ditampilkan dari beberapa label makanan yang ditawarkan yang ada di supermarket di skilling kita ya baik di minimarket supermarket bahkan di warung-warung pun sudah ada makanan-makanan snack yang bisa kita beli dimana saja coba bapak ibu apakah bapak ibu memikirkan berapa misalkan indomie misalkan tiap hari kita makan setiap hari sehari tiga kali apakah itu sudah mencukupi kebutuhan giji kita kita mau sehat seperti apa kita lihat di belakangan apakah sudah cukup gitu ya giji dalam asupan dalam tubuh kita kalau kita mau kita jujur gitu ya kalau kita kebanyakan misalkan kita makan ciki ya ciki itu kebanyakan gurih atau asin pasti kadar garamnya itu sangat tinggi dan itu sangat sangat tidak baik bagi tubuh kita apalagi yang usia sudah tidak lanjut apa lanjut usia ya seperti yang usia 40 tahun ke atas itu sangat rawan sekali dengan gula diabetesnya terus makanan gurih-gurih asinnya bisa membuat darah tinggi nah seperti itu kalau kita mengkhusus sebanyak ini bahkan profesional dari Australia pun menjalankan hati-hati dengan makanan snack enak tapi membuat tubuh kita sakit seperti itu Bapak Ibu jadi sebaiknya makanan yang bergigi itu makanan yang kita buat sendiri ya seperti singkong ubi gitu ya Pak Ridwan jadi itu makanan Indonesia yang sangat sehat sekali ya jagung gitu kita tubuh sendiri tanpa ada kadar minyak ya tidak ada kadar lemak disitu jadi kalau kita mau sehat kita mau istilahnya hidup lebih nyaman lebih enak tidak ada komplikasi apapun dalam tubuh kita bahwa dari sekarang telitilah membeli makanan-makanan yang siap saji gitu ya karena banyak nih yang di rumah sakit yang sakit macam-macam beragam penyakit yang muncul ya entah itu penyakit apa penyakit baru ya sampai virus pun datang dari manapun ya dari negeri Cina kemarin seperti virus COVID ya jauh-jauh datang ke Indonesia sampai kita semua kegiatan di stop bahkan kita belajar pun jadi belajarnya jadi online semua ya Bapak Ibu Guru baik ini sih kelas tentang makanan snack ya karena ini di label itu terlalu banyak numerasinya ada angka-angka berapa gramnya yang kita kesusih kalau kita makan snack tersebut seperti itu baik next nah ini nah tadi tentang makanan ini tentang sekilas tentang perubahan cuaca seluruh dunia nah kenapa perubahan cuaca ini baru kita rasakan saat ini tentunya kan dampaknya pasti dari tahun-tahun kemarin ya nggak langsung kita buang sampah misalkan ya buang sampah kemarin banjirnya harus-harus ini tapi sampah itu menempuk dari tahun ke tahun hingga pada saat kita musim hujan banyak terjadi banjir seperti halnya perubahan cuaca saat ini yang gitu panas pasti adanya emisi yang tadi yang perubahan emisi yang gitu perlebihan banyaknya rumah kaca di Indonesia gitu kan sehingga banyak dari kita ini yang sulit beradaptasi dengan hawa panas gitu ya kemerbahan Indonesia ini menjadi Indonesia yang tangguh akan budaya yang baik budaya yang apa ya yang bersih gitu ya karena pasti semua guru pasti menyalakan semua mood berita untuk hidup bersih sehat ya buang sampah pada tempatnya mandi sehari dua kali seperti itu ya karena kita mengajarkan mereka itu kan tidak saja hanya di beberapa pelajaran tapi kita juga mendidik mereka agar mereka menjadi jiwa pejuang yang kuat dan tangguh seperti itu ya agar Indonesia lebih baik lagi Indonesia lebih indah lagi Indonesia lebih berbudaya lagi seperti itu next ada beberapa contoh lagi nih tadi saya baru ingat nah ini ada beberapa apa ya kontinu numerasi di Indonesia mulai dari keterampilan anak-anak ya keterampilan pemahaman tentang bilangan keuangan ini ada contoh-contoh mulai dari pasir fondasi dari anak Pak Wood pasir A kelas 1 kas 2 pasir B C dan D nah ini kita kemarin digabungkan guru Pak Wood SDSMP kita disuruh membuat tentang pebelajaran kontinu apa sih misalkan bilangan kalau untuk fondasi untuk kelas Pak Wood itu kalau kita mendapatkan bilangan seperti apa contohnya hingga sampai di kelas 9 berikut juga dengan keuangan anak-anak TK kan biasanya taunya hanya uang 1.000 2.000 tapi mereka kalau dibiasakan dikenalkan dengan angka kalau ada 1 dan angka 0-3 itu uang 1.000 rupiah kalau untuk tingkat atasnya pasti mereka akan lebih kenal ini kalau untuk mereka dikasih uang 5.000 mereka bisa membelajakan apa saja keuangan tersebut ini hanya sekilas saja next kalau malam-malam begini biasanya yang kita ini ada contoh nih sebelum tadi ya contoh yang untuk malam nanti biar kita tidak mudah ngantuk nah ini untuk numerasi yang sangat mudah dan simple untuk anak paut nah ini mereka sedang mengukur sedang mengukur tingginya dari tanaman cabai yang mereka tanam sendiri jadi ada berapa cm ya tingginya seperti itu jadi mereka mengenal oh iya tanaman ini jadi mereka tiap hari mereka observasi yang sebelumnya mereka juga nah ini mereka sebelumnya juga membuka sendiri bagaimana sebelum tanaman cabai itu bisa tumbuh di media tanam tanah nah ini mereka membuka sendiri nih cabainya yang berwarna merah di dalamnya ada biji dan mereka berhitung bijinya ada berapa ya dari tiap masing-masing cabai yang mereka buka nah disini mereka buka berikutnya langsung mereka tanam di media pot atau lahan luas boleh kami hanya menyediakan pot kecil-kecil untuk mereka karena mereka selain menanam cabai mereka juga menanam beberapa tanaman yang berasal dari biji seperti tomat gitu ya seperti kacang hijau mereka akan seperti apa nanti setelah mereka tiap hari mereka observasi sampai seminggu dua minggu gitu ya nanti setelah sebulan apakah buah cabainya akan berbuah ini disini dengan sederhana mereka mengukur pakai penggaris nah ini nah ini ada disini ada kalau jelas ini ada kerang hijau kerang hijau itu enak dibuat makanan malam-malam membicarakan makanan-makanan jadi lapar ya Pak Ribuan ini mereka diajakan kolas nah disini diajakan kolase jadi pada saat mereka disini ada pembelajaran banyak pembelajaran disini saat mereka karena nanti ini sebenarnya ada lanjutannya lagi kolase campuran dari bubur koran jadi badannya atau tegurnya si burung merak ini mereka kolasekan dari bubur merak jadi mereka merobek sendiri buburnya atau menggunting lalu mereka meremas-remas untuk motorik halusnya ya Bapak Ibu Guru kalau mereka seperti itu jadi belajarnya mereka menguatkan motorik halus dan kasarnya terlebih dahulu sebelum mereka belajar memegang pinsel seperti itu lalu mereka juga menempel contohnya menempel kerang kerang hijau itu ditempel mereka membuat seperti ekornya burung merak yang mekar indah itu ya jadi kebun binatang sambil menempel mereka berhitung Bapak Ibu Guru satu dua tiga jadi dari sebelah kiri sampai atas sampai kanan itu mereka hitung jadi grup ini ekornya misalkan ada dua puluh lima misalkan ada dua puluh tujuh jadi mereka belajar berhitung sendiri Bapak Ridwan jadi oh ya mereka sudah mulai berhitung mulai dari satu sampai dua angka gitu kan yang sebenarnya awalnya mereka hanya hitung satu sampai sepuluh melalui simbol tapi Alhamdulillah dengan banyak mereka praktek mereka dengan sendirinya belajar lebih dari satu angka Pak Ridwan jadi hebatnya anak TK yang langsung praktek itu seperti itu jadi mereka nanti pada saat kelanjutan ke SD mereka sudah siap sudah siap dikasih apapun sama guru hebat jadi SD bahkan mereka nanti kalau dikasih pembelajaran baru SD mereka lebih interesting lagi seperti disini ada Ibu Herlina guru SD yang hebat saya sering melihat beliau ada di media sosial tentang muridnya seperti itu untuk anak PAUD belajar tentang numerasinya di sekolah saya mungkin Bapak Ibu Guru yang disini ada guru TK atau guru PAUD mungkin ada lebih menarik lagi pembelajarannya silahkan di-share ada disini guru TK atau PAUD di IGT Tangsel adakah ada sebagainya ada Ibu Nikade Ibu 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 Gimana sudah pernah mencoba numerasi dalam praktek apa Bu Nikade Baik izin tutup kamera Bun silahkan perkenalkan saya Kadak Supra Dewi dari Bali kebetulan saya mengajar di jenjang TK yaitu TK usia 5-6 tahun di kelompok B Bun mengenai numerasi ini kami di TK dari semenjak saya menjadi guru TK memang sudah sering kami gunakan numerasi kegiatan numerasi dengan menggunakan media-media yang nyata seperti itu jangkau seperti itu kami kalau sering memberikan anak-anak sarapan buah sebelum jam 9 anak-anak sudah menghitung jumlah buah berapa ini dikasih sama bundanya jumlah buahnya ya menghitung sendiri tanpa harus disuruh seperti itu karena kegiatan di TK itu sangat menarik bagi anak tidak memberikan apa namanya ya beban mungkin ya kepada anak-anak dia sangat antusias gitu dengan kegiatan yang menarik seperti yang bunda perlihatkan di gambar seperti itu itu bun iya bu di KD Supra dari Bali ya gitu alhamdulillah kemarin saya juga baru pulang dari Bali awal bulan November kemarin ya betul jadi 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 dengan sendirinya dengan bermain sama murid-murid kita yang lucu-lucu makan bersama ya gitu pada saat istirahat atau pada sarapan pagi dengan sendirinya anak-anak itu berhitung berapa jumlah piring mungkin ya berapa jumlah sendok garpu yang disediakan gitu bahkan mereka bergantian untuk bekerjasama ya yang bagikan piring ada yang membagikan sendok atau garpu bahkan tempat minum gelas bisa mereka hitung sendiri ada jumlah kita berapa ya biasanya kalau anak mereka itu dikelompokkan misalkan dalam kelompok meja yang warna merah ada lima orang kelompok yang meja warna kuning misalkan empat orang disitu mereka sudah kita ada berempat berarti piring kita harus empat dong gitu ya dengan tentunya mereka belajar numerasi gitu seperti itu Bapak Ibu Guru jadi dengan sederhana sekali mereka sudah belajar numerasi gitu disini seperti maaf baru dibaca Ibu Maimunah melakukan praktek P5 ya mengolah bahan makanan menjadi ibu juara ya betul itu sudah numerasi karena mereka praktek ada modal yang digunakan ada keuntungan yang didapat dan kegiatan usia itu termasuk numerasi betul itu semuanya termasuk numerasi Ibu Maimunah jadi sebenarnya numerasi itu ada sekitar kita tanpa kita sadari kita sudah melakukan numerasi sejak dulu dan sudah lama cuman baru sekarang-sekarang saja digaungkan numerasi nama kerennya itu numerasi padahal itu-itu juga sebenarnya cuman kita lebih tahu kalau numerasi itu yang lebih sederhana lebih simpel lebih ke logika bagi anak-anak didik kita harus berpikir dikasih soal langsung angka pasti anak-anak diri kita hitung lagi hitung lagi tapi bagaimana caranya anak-anak itu bisa berproses bisa menjawab semua pelajaran yang sebenarnya itu matematika seperti halnya gini kalau kita bikin langsung kalau soal langsung angka mereka sudah mulai lemes tapi kalau kita melakukan kasih pertanyaan melalui bacaan melalui tulisan pasti mereka apa sih ini soal apa misalkan ini ibu guru punya uang 10.000 rupiah misalkan ibu guru menyuruh teman-teman membelikan misalkan pinsil kira-kira kalau pinsilnya harganya 2.000 berapa kita bisa beli pinsil tersebut teman-teman gitu kan pasti anak-anak iya ya 10.000 terus dibesarkan di toko pinsil tersebut harganya 2.000 kira-kira dapat berapa ya teman-teman dengan sini mereka menganalisa berpikir oh iya kira-kira dapat 5 bu guru atau ada 6 bu guru mungkin ada yang belum terbiasa berhitung seperti itu dengan dirinya anak-anak sudah belajar numerasi bapak ibu dengan mudahnya kita mengajarkan anak-anak berpikir logis berpikir kritis seperti itu jadi anak-anak biasanya dihadapan langsung dengan angka sudah mulai lemas jenuh ah males matematika lagi matematika lagi seperti itu bapak ibu guru next silahkan selesinya alhamdulillah bapak ibu guru kita berada di organisasi yang semua level ada mulai dari fondasis sampai SMA alhamdulillah kita bergabung di IG ini terima kasih bapak ibu guru hebat di sini terima kasih parijal yang sudah mengundang saya di IG Tangsel nah bapak ibu guru ini ada contoh numerasi juga pasti semua bapak ibu guru suka ya dengan kopi macam-macam kopi siapa yang suka rasa cappuccino atau latte atau jato ada yang luak juga ya gitu ya nah ini kan pasti penjualnya itu kan atau kemasan yang sudah disiapai itu kan pasti ada pengukurannya ya berapa jumlah kopi yang kalau misalkan kopinya saya menyebutkan namanya kapal api atau kopi hitam ya berapa komposisi kopi yang harus digunakan berapa gula yang harus digunakan yang dimasukkan dalam satu saset kemasan kopi pasti kan itu ada pengukurannya semua itu numerasi bapak ibu dengan sendirian kan numerasi terus kalau pengen ada rasa susunya gitu kan ada susunya harus tambah berapa lagi nih biar susunya agak terasa lebih enak gitu kan gak mungkin rasa kopi susu tapi yang dibanyakin yang pengukurannya tuh kopinya lebih banyak jadi bukan rasa susunya yang kita nikmati tapi rasa kopi pahitnya bukan kopi susu yang kita nikmati seperti itu bapak ibu guru ya jadi pengen minum kopi nih ya seperti itu catoh-catoh dari numerasi yang saya sajikan malam ini catoh-catoh lainnya mungkin karena ini waktunya juga sudah mendekati jam 21 ya mungkin nanti ada yang mau bertanya next dulu slide-nya kita habiskan dulu nah terima kasih bapak ibu gue atas perhatiannya malam ini nah ini ya ada Profesor Jillian nah ini kita berempat yang kemarin dapat beasiswa dari Pak Ut ya dari kebutuhan dari Profesi Banten kemudian ada dua orang saya sendiri dari Kabupaten Tangerang dan ada Bu Sisil dari Kabupaten Pandenggelam mungkin nanti kita undang ya untuk jadi anggota IG terus yang pakai kuludung warna kuning ini dari Ibu Sri dari Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan dari Makassar yang satu lagi yang tidak berkundung itu Bu Miss Siska beliau dari Bali dari TK Island Bali gitu ya Bu ini Kak D mungkin nanti tahu ya di Denpasar ini Bu Siska ini berasal dari Bali Alhamdulillah kita berempat bukan satu-satunya cuma berempat guru paut yang bisa tembus di beasiswa kemarin Alhamdulillah kita sangat terhormat sekali bisa berada dan bisa bertemu dengan guru-guru hebat di sana waktu September kemarin Bapak-Ibu terima kasih itu materi yang saya sajikan sesimpel mungkin sesedaran mungkin tentang numerasi baik mungkin mau dijelaskan mau dipeparkan sama Pak Ridwan atau nanti ada pertanyaan silahkan sebelum saya nanti tadi kan belum tetas ya mungkin ada yang ingin tanya apa sih sebenarnya matematika ada dan numerasi itu apa perbedaan nanti mungkin ada pertanyaan disitu saya kembalikan kepada moderator Pak Ridwan silahkan terima kasih terima kasih Bunda Rini Oktaviani yang telah memberikan urayan paripurna terkait tentang numerasi sepertinya ini adalah bahasan yang cukup erat sekali dengan kehidupan sehari-hari alhamdulillah baiknya jika ada yang mau berbagi sharing and growing together boleh karena kami masih punya waktu kurang lebih satu menit waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 59 menit dan presensinya sudah kami kirimkan nanti Bapak dan Ibu boleh mengisi terlebih dahulu kemudian pastikan nanti di akhir sesi kita akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu dokumentasi pastinya silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi karena kalau bertanya omongan besar Bapak Ibu sudah memahami omongan besar ya karena kami tahu Bapak dan Ibu yang buat ini pastinya memiliki kapasitas keinginan yang luar biasa oleh kalian silahkan berbagi disini karena Pak Arizani sudah menyiapkan menyiapkan tempat kita untuk saat ini berbagi salah satunya adalah dengan Ibu Ndari ini Oktaviani luar biasa ini ini bukan sekedar owner-taker tapi beliau ini adalah pemegang pemegang salah satu juara ataupun salah satu kemenghargaan dari Monash University oleh kakaknya dipersilahkan untuk berbagi Bapak Adarsono mau berbagi silahkan Bapak dari SMKM 3 sepertinya sedang persiapkan diri silahkan Pak atau Ibu Epi Yudiono Bapak Juri ini seperti Apsen di sekolah SMKM 1 iya silahkan Ibu Ibu Nani kadek raise hand silahkan Ibu baik Bapak terima kasih atas kesempatan dan waktunya terima kasih juga Bunda saya izin sharing terus terang juga bertanya karena kan saya dengar juga ada informasi terbaru dari Pak Menteri di TK akan digalangkan tentang matematika seperti itu sedangkan kita di TK dari dulu memang sudah ada tentang kemampuan kognitif seperti itu mungkin nanti gambarannya seperti apa nanti untuk mata pelajaran mungkin matematika di TK karena antara numerasi dengan matematika memang tidak sama seperti itu terima kasih itu saja terima kasih Bu Nekade ada lagi sebelum menjawab terima kasih Bunda Nekade Supriyani silahkan jangan ragu-ragu ayo Bapak ada sana sepertinya sudah membuka wajahnya dan si ada bersiapkan untuk rangkaian kalimat ini silahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ya mungkin saya datang terlambat kalau saya mungkin dari teknik elektronika jadi selama ini mungkin dari cara pengukuran segala macam cuma memang kadang saya senengnya ini sharing cara penyampaian kadang-kadang anak kan juga jenuh ya disampaikan tadi Ibu itu jadi kita kadang-kadang dari contoh-contoh kecil kadang-kadang yang perlu diulang mungkin kita tanpa sadar itu bisa belajar supaya nggak diulang-ulang lagi tapi bisa menarik siswa itu tertarik lagi untuk mengukur lagi misalnya menggunakan alat ukur ya itu karena saya kalau di teknik kan tentunya banyak pengukuran utamanya kayak gitu jadi saya kira sudah masuk semuanya yang disampaikan Ibu tadi tapi ada bagian-bagian yang memang menarik untuk istilahnya ditirulah jadi diterapkan kayak gitu aja sih saya kira terima kasih Bu baik terima kasih Bapak jadi kewajakan memang anak-anak itu kalau melihat langsung tanpa dijelaskan itu memang mereka sudah beropini ah itu lagi gitu ya jadi kalau kita mengajarnya tidak sekreatif mungkin anak-anak itu pasti jenuh mereka benar yang di awal tadi kan pada bulan kita kenal mereka tak sayang jadi sebenarnya kita pelakukan anak-anak kita itu seperti teman karena saya pun memanggil murid-murid saya yang lucu-lucu itu sahabat kecil bunda apa kabar teman kecil bunda apa kabar bukan murid-murid jadi kita memanggil mereka dengan sahabat apa kabar sahabat kecil bunda jadi mereka dengan dirinya mereka merasa lebih diperhatikan lebih dihargai bahwa mereka itu sahabatnya ibu guru temannya ibu guru jadi dengan dirinya mereka menunggu bapak ibu guru ini mau ngajarin apa sih bahkan mohon maaf saya juga mengajar di level D juga ya level D saya pernah juga membantu TKN dan bahasa inggris juga gitu jadi Alhamdulillah dengan adanya saya di level D ini membantu para murid-murid yang tadinya sudah mulai tidak bersemangat di sekolah tersebut sekarang sudah mulai semangat lagi Alhamdulillah jadi bagaimana kita bukan mengajarkan sebenarnya kita mengajarkan seperti menggurui tapi kita sharing ilmu sama mereka apa yang kita tahu bahwa ini kita punya ilmu baru loh teman-teman kalau kalian ingin dengar silahkan kita belajar sama-sama di kelas ini sambil menunggu jam habis gitu daripada kita di luar nongkrong duduk-duduk sambil minum-minum di kantin tanpa adanya apa ya tanpa adanya ilmu yang kita miliki tanpa adanya ilmu yang kita bawa pulang nanti ke rumah gitu jadi penyampaian materi itu bisa kita sampaikan sambil sambil ngobrol gitu ya sambil santai gitu kalau serius anak-anak zaman sekarang karena berbeda zaman sama kita dulu ya kalau zaman kita dulu kan kalau duduk mendengarkan guru dengarkan sampai bel bunyi itu baru keluar dari kelas kalau sekarang coba baru gurunya masuk ibu guru izin ke toilet betul gak bapak ibu guru karena itu sering saya alami waktu pertama makan di SMP seperti itu jadi wah saya belajar banget akhirnya saya combine tuh pembelajaran saya di TK saya berikan ke anak-anak SMP alhamdulillah berhasil gitu bapak ibu guru pengalaman saya mengajar di SMP mungkin bisa diterapkan sama ibu bapak ibu dia pernah mengalami seperti saya seperti itu jadi beberapa numerasi beberapa pengalaman tentang psikolog anak ya karena anak-anak itu karakternya berbeda gitu jadi tiap anak berbeda jadi tipenya seperti apa gaya belajarnya pun akan terbawa sampai mereka dewasa ya karena akan terlihat dari pada saat usia mereka saat usia anak usia dini gitu kan ada beberapa tipe anak yang belajarnya seperti apa jadi tidak semua anak yang bisa kita samakan gitu seperti itu bapak ibu guru maaf hanya sharing saja ini ya karena saya sebenarnya ada cuma guru termuda disini guru paut gitu ya jadi mohon maaf disini banyak guru SDS SMP SMA gitu silahkan ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya menjawab ibu nikadir ada bun disini di ruang chat ada pertanyaan dari bunda Kuspa Kuspa Yanti beliau pernah mendengar papanan atau informasi akurat dari profesor Haryadi dari Jogja bahwa numerasi itu tidak selalu hitung-hitungan boleh beri contoh aktivitas atau kegiatannya seperti apa silahkan bunda baik sekaligus menjawab pertanyaan bunyik ada ya tentang sekarang katanya matematika akan diajarkan di dunia anak usia dini ya gitu makanya kemarin ini sebelum bulan ini saya mengangkat menghidupkan kembali matematika di semua pelajaran bahkan di level fondasi akan dimasukkan matematika yang sebelumnya matematika dipaut itu tidak boleh calistung gitu ya menjadi dilema juga bagi kita gitu ya tapi ternyata tenang dulu katanya guru-guru TK Paut gitu bukannya anak TK dikasih matematika lagi yang lebih sulit gitu tapi sudah kita godok dulu ya untuk informasi kemarin terakhir teman-teman di kemelikbud pada saat mereka melihat saya kan share ya tentang pengimbasan saya tentang judul saya apa dingin numerasi across life gitu ya menghidupkan kembali mereka di semua mata pelajaran bahkan di fondasi Paut pun matematika akan hidupkan kembali gitu tapi ternyata setelah kemarin ada intip-intip lagi ternyata matematika itu sebenarnya memang sudah kita jalankan gitu di setiap tema kita di TK gitu karena hanya modelnya saja model caranya matematikanya seperti apa gitu seperti setelah persiapan gitu kita dikenalkan angka-angka terus di tema-tema lain juga mereka apa apa namanya memakai simbol gitu memakai alat media seperti balok pasal gitu seperti di balok gitu kan balok ada balok natural ya ada untuk bentuk misalkan ada persegi panjang gitu ya persegi apa atau ada setengah lingkaran gitu akan dibuat apa bangunan apa kan mereka menyusun tuh menyusun sebuah bangunan berapa bangunan persegi panjang yang mereka butuhkan misalkan untuk membuat suatu kubah masjid gitu berapa bentuk yang harus menyanggah kubah tersebut butuh berapa batang balok yang harus dibutuhkan misalkan mereka kalau satu cukup tidak untuk menjadi penopang kubah tersebut pada saat mereka membuat bangunan masjid jadi dengan sendirian mereka berhitung oh iya kita butuh empat kita butuh enam atau butuh delapan jadi ada perhitungan ada perhitungan genap disitu atau ada perhitungan ganjil disitu seperti tadi Bu Puspayati kan bertanya kan tidak harus melulu angka atau hitung-hitungan nah disini bahkan mohon maaf ada beberapa anak didik kita mungkin ke sekolahnya berjalan ya Bapak Ibu ya gitu dengan sendirian kan mereka menuju urus sekolah mereka pasti kan melewati beberapa rumah dan di rumah tersebut kan pasti tidak ada tertera angka tapi mereka dengan sendirinya bisa mengenal oh karena tiap hari mereka tiap hari melewati beberapa rumah ke sekolah misalkan rumahnya harus melewati dua rumah dulu baru belok ke kiri misalkan ada tiga rumah dulu belok lagi melewati empat rumah dulu baru sampai ke sekolah jadi dengan sendirinya mereka walaupun tidak ada hitung-hitungan dalam rumah tersebut ataupun simbol di dalam rumah tersebut tapi mereka tahu oh iya saya melewati beberapa rumah untuk sampai ke sekolah saya saya dari rumah saya harus melewati tetangga dua rumah dulu selalu belok melewati tiga rumah dulu misalkan baru pas belok lagi harus melewati empat rumah baru kalau dihitung-hitung kalau misalkan diganti dirinya mereka tidak berhitung saya harus melewati rumah yang warna hijau dulu kalau di angka berarti melewati dua rumah tiga rumah empat jadi berapa lima dua, tiga, lima tambah empat sembilan rumah dulu baru mereka sampai ke sekolah karena di rumah itu tidak ada simbol angka tapi dengan sendirinya mereka oh iya rumah si A dulu yang kita lewati baru kita sampai rumah si B dulu ini bisa saya lewati jadi contoh-contoh sederhananya ya Bu siapa tadi di atas sudah ketutup Bu Puspa ya kalau tidak salah Bu Puspa Yanti jadi memang tidak harus hitung-hitungan numerasi tersebut gitu ya jadi ada kalanya mereka juga dengan apa ya warna misalkan ya warna nah itu juga disitu sebenarnya tidak ada angka gitu tapi karena mereka memegang balon dengan warna ada beberapa warna kembar misalkan ya ada warna kembar misalkan merah ada dua merah kuning ada dua gitu kan coba udah mau tahu boleh gak dibantu ada berapa balon yang ada di meja sampaikan pada teman kamu jumlahnya ada berapa cukup gak untuk diberikan kepada lima teman kamu yang ada di meja tersebut gitu kan jadi tinggal harus mereka kalau ini berarti ada ini harus ada dua harus tiga jadi mereka dengan dirinya ada warna yang harus mereka berikan ada berapa jumlah yang harus mereka jadi tidak harus angka juga tidak harus menyebutkan angka bisa juga warna ini warna merah ini untuk teman kamu yang bernama A seperti itu gitu jadi apa ya istilahnya mereka memikir kritis dan mengalami saya sendiri gitu kan berapa kecukupan dari balon yang akan diberikan kepada teman-teman mereka seperti itu bubus pak contoh sederhananya terima kasih semoga bisa menjawab pertanyaan bapak ibu semua silahkan baik luar biasa bagaimana bapak dan ibu apakah sudah cukup puas kalau menurut saya jangan pernah puas karena penemikian karena ilmu itu sangat luas seperti samudera yang tidak akan pernah kita bisa tempuh jika kita tidak memiliki kemampuan untuk meraih hingga ke titik akhir oleh karanya jangan pernah puas sampai disini saja saksikan esok hari kembali kita akan berjumpa dan pastikan juga untuk pertanyaan-pertanyaan kali ini jika belum memuaskan boleh nanti bertanya kembali pada waktu dan gombang yang sama tentunya dan pastikan juga bapak dan ibu sudah mengisi presensi yang tadi kenapa demikian karena bapak dan ibu akan memberikan tentunya sebuah sertifikat yang pastinya bermanfaat untuk kita semua bukan hanya sertifikatnya tetapi ilmunya karena kita perlu implementasikan ibunda ini sudah mengimplementasikannya kepada kita dan apakah kita bisa dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya kepada rekan-rekan sejauh seperti tadi salah satu contohnya adalah informasi tadi dari ibunda ini kadek bahwasannya tadi kita perlu menyatukan peserta didik kita itu dengan ucapan seperti teman seperti itu sahabat kecil tadi ibunda sampaikan lalu dari bapak adersoni itu terkait dengan pengukuran betul bapak jadi pengukuran itu memang hubungannya dengan numerasi dan ibunda puspayanti contoh kegiatannya tadi sudah banyak ibunda rini oktaviani tadi menyampaikan paling karanya jika masih ada pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 14 menit kalau kami masih buka kesempatan menemputannya bapak dan ibu nanti menyiapkan bukan lagi segelas kopi seperti yang saya lakukan tadi kenapa saya tutup karena saya ambil secangkir untuk membantu menyelaraskan semangat kali ini karena saya tidak boleh sampai terpejam matanya kalau terpejam sedikit saja nanti ilmunya tidak dapat paling karanya kami tadi tutup terlebih dahulu untuk menghormati bapak dan ibu yang kemungkinan besar pasti akan melihat wajah kami oh Pak Ridwan kok gak keren banget begitu aja harus minum seperti itu bapak dan ibu ada yang mau ditanyakan kembali cukup ya baik kalau sudah cukup pastikan bapak dan ibu berkenan untuk membuka terlebih dahulu wajahnya meskipun karena kita akan dokumentasikan Alhamdulillah ibu Herlina sudah mengizinkan wajahnya bisa terlihat oleh kami terima kasih ibu Herlina baik boleh ibu unda yang lainnya bapak dan suara luar biasa seperti itu bukan di sekolah ini pak ya bapak di rumah ini kayaknya Alhamdulillah baik terima kasih ibu Norsamsia ibu Tri boleh izin oh tidak apa-apa ibu ibu Tri tidak mengapa terima kasih slide pertama siap-siap slide pertama akan kami dokumentasikan terlebih dahulu oke tahan 225 ya 2 cm kanan 2 cm kiri pertahankan 5 detik seperti yang saya lakukan oh iya Pak Dua hampir lupa hampir lupa tunggu Pak Dua salam nomorasi betuk N oke salam nomorasi jadi satu di bawah satu di atas salam nomorasi satu di atas satu di bawah ya seperti ini siap siap bentuk N ya Bapak Ibu Guru bentuk N oke N lalu saya mau foto ya kalau saya bentuk N Alhamdulillah itu ada ada Bapak ada insya Allah ada Bapak Ketua Bapak Ketua di Tiawoi dibandingkan saya Ibu ya slide pertama selesai slide kedua slide kedua oke tahan slide kedua oke slide kedua siap slide ketiga pertahankan jangan lupa senyumnya senyum-senyum oke senyum pasta gigi ya Alhamdulillah selesai semua dan izin bahwasanya hari ini terselenggara tentunya pastinya atas semangat Bapak dan Ibu semuanya kemudian yang kedua adalah keinginan untuk bisa mendapatkan perbaikan dan untuk kebaikan di kedepannya sehingga tadi kami simpulkan sedikit ada skillset di sana bilangan bilangan itu adalah bagian dari numerasi sehingga tidak memberikan beban kepada pasar adidik lalu membuat soal cerita dengan mengaliasa untuk memberikan cara berpikir kritis dan logis pastinya seperti saja terlebih dahulu Bapak dan Ibu pastinya dari saya selaku moderator yang banyak salahnya karena alisannya ini terus-menerus berbicara untuk memberikan semangat dan pastikan juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya tahu saya pasti banyak salahnya dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bertahan hingga saat ini untuk menikmati sajian pembangkit selera untuk bisa berbagi kepada teman-teman yaitu numerasi mikrodensial numerasi oke terima kasih Bunda Masya Allah baik terima kasih Bunda Rini dan terima kasih kepada Ayah Anda Rizal Muhammad Yunus yang telah berkenan untuk memberikan dan memfasilitasi kita untuk bisa bertemu dan berguna di Indonesia pastinya karena ini ada dari Sabang sampai Merauke mulai dari Tegang sampai dengan Bali ada di sini semua dari Tangsel sampai Banten ada di sini terima kasih banyak semuanya kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lapas Alhamdulillah Alhamdulillah dan dilanjutkan dengan doa sesuai dengan percayaan masing-masing kalau dari kami subhanakallahu mawabihamdika asyuhadu Allah ilaha ila anta astagfirullah wa'atuhu ilaih mohon maaf layan batin bapak dan ibu insyaallah jumpa kembali esok hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam terima kasih bapak ibu semua terima kasih ibu Rini oke terima kasih ibu Rini Pak Ridwan terima kasih ibu Rini terima kasih sama-sama semuanya selamat istirahat assalamualaikum wa'alaikumsalam